Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan membagikan pengalaman masak tanpa minyak bagian kedua Teman-teman juga bisa melihat masak tanpa minyak bagian pertama di video sebelum ini Baik, yang pertama kita akan memasak ayam goreng Namanya ayam goreng ya, walaupun tidak pakai minyak Oke, jadi ini ayam Ayam bagian dada sudah saya potong-potong, kemudian saya bumbuin Lalu saya masukkan ke alat airfryernya Kemudian kita panaskan pada suhu 160 derajat celcius selama 15 menit Setelah itu saya balikkan lagi, kemudian saya panaskan di bagian sisi bagian dalamnya Selama 10 menit Lalu seperti apa hasilnya? Jadi hasilnya seperti ini, kering ya Kemudian bagian luarnya kecoklatan Bagian dalamnya ini sudah matang karena ini bagian dada ya, jadi tidak juicy sekali Ini sama seperti digoreng dengan minyak, jadi hasilnya renyah dan kering Masakan yang kedua adalah pergedel kentang Jadi ini kentangnya saya bersihkan dulu kulitnya Kemudian kita masukkan dalam airfryer Setelah itu kita panaskan Suhunya 200 derajat celcius selama 25 menit Ini sebetulnya alat ini ada tandanya ya, tanda penunjuk waktunya Tapi warnanya itu hitam, jadi tidak kelihatan kalau malam Sehingga saya tempelin sendiri pakai kertas supaya kelihatan Baik, ini sudah 25 menit dan sudah lunak sekali Jadi kita angkat, kemudian dikupas kulitnya Ini masih panas sekali ya teman-teman ya Hati-hati Jadi dikupas dulu kulitnya, setelah itu nanti akan kita haluskan Kentangnya dikupas 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 Kentangnya dihancurkan pakai garpu saja Ini sudah mudah sekali karena empuk banget ya teman-teman Lalu kita tambahkan bumbunya Saya menggunakan 1 sendok teh kaldu sapi Setengah sendok teh pala bubuk Karena sedang kehabisan lada bubuk ya Kemudian kita tambahkan daun bawang Setelah itu nanti kita tambahkan telur ya Tapi telur yang saya gunakan ini Kecil ya, tidak terlalu besar Karena memang kentangnya hanya 2 Lalu kita aduk-aduk sampai Rata semuanya Saya tidak pernah menggunakan garam Dalam pembuatan pergedel Karena menurut saya Rasanya itu kuat sekali Sehingga asinnya itu kuat ya Sehingga saya pilih menggunakan kaldu bubuk Ini saya alasin dulu Bagian bawahnya dengan aluminium foil Kemudian kita bentuk Kalau saya sih senangnya bentuknya abstrak gitu ya Jadi nanti ujung-ujungnya itu renyah begitu ya Tidak terlalu membulat sekali Seperti ketika kita membuat pergedel Dengan cara digoreng pakai minyak Jadi kalau digoreng pakai minyak Itu saya biasanya Tadi tidak dicampur dengan telur Tapi langsung dibentuk saja Kemudian saat mau digoreng Diguling-gulingkan pada kocokan telur Nah ini kemudian saya panaskan ya Suhunya 160 derajat celcius Waktunya 10 menit Hasilnya seperti ini Nah kemudian Saya balik supaya bagian bawahnya juga ikut matang Setelah dibalik nanti dipanaskan lagi Suhunya sama 160 derajat celcius Waktunya selama 10 menit Nah ini sudah matang Jadi hasilnya seperti ini teman-teman Kering sekali dan renyah Malah seperti bakwan ini ya penampakannya Baik untuk resep yang ketiga adalah Saleh pisang Jadi ceritanya saya punya pisang yang matang sekali Dan sayang ya mau dibuang gitu ya Jadi saya buat Saya masukin aja sih sebetulnya ke alat ini Saya pengen tahu hasilnya kayak apa Ternyata malah mirip seperti saleh pisang Jadi ini tanpa penambahan apa-apa ya Jadi pisang aja Ini kebetulan pisang kepok Pisang kepok saya kupas Lalu saya masukin ke alat ini Saya setting suhunya 200 derajat celcius Dan karena ini baru pertama Jadi waktunya 25 menit Hasilnya seperti ini Kemudian ini saya balik Supaya nanti bagian dalamnya itu juga kering Setelah dibalik Nanti dipanaskan lagi Waktunya sekitar 20 sampai 25 menit Dan suhunya masih sama ya Jadi masih Suhunya masih 200 derajat celcius Nah saat memanaskan yang kedua Ini ada kejadian Tidak menyenangkan ya Mati lampu teman-teman Karena disini pas hujan ya Hujan angin Beras sekali Dan mati lampu ini Saya panik sebetulnya Tapi ternyata Ketika mati lampu pun Alat ini Tidak boleh langsung dibuka ya Teman-teman ya Jadi Apa namanya Waktunya akan tetap berjalan ya Tetap-tetap Betiknya tetap berjalan Sampai selesai waktu yang sudah Saya atur tadi Dia akan berbunyi ting Begitu ya Jadi begitu ada bunyinya Alarmnya Maka itu baru kita buka Nah ini Ini masih mati lampu Dan suara hujannya juga masih deras sekali Hasil akhirnya seperti ini Lanjut ya Masa yang ketiga adalah Keripik singkong Saya bisa membuat keripik singkong ini Awalnya karena tidak sengaja ya Jadi Suami saya suka sekali makan singkong Yang dikukus Nah tapi kadang-kadang gak habis Dan sayang ya Kalau tidak dimakan Jadi singkong yang sudah dikukus ini Saya iris tipis-tipis Lalu saya masukkan ke dalam air fryer Dan saya panaskan Di sini Suhunya 200 derajat celcius Selama 20 menit Dan ternyata Agak gosong ini ya Teman-teman ya Beberapa kali sebelumnya Tidak segosong ini ya Mungkin dipengaruh juga Jenis singkong Dan ketipisan dari irisannya ya Ini sudah bisa dinikmati Rasanya renyah Tapi renyahnya itu renyah yang sedikit melawan ya Yang tidak Tidak empuk sekali itu Enggak Beda dengan yang digoreng pakai minyak ya Renyahnya sih ini masih bisa dinikmati ya Ini juga tidak terlalu keras sekali Karena beda ya Kalau pakai minyak itu kan Apa Kremes-kremes gitu loh Nah kalau ini itu dikeringkan gitu ya Jadi renyahnya itu nanti tergantung pada Saat pengukusan singkongnya Jadi kalau mau renyah banget ya Pada saat dikukus singkongnya agak lunak Ya teman-teman Dan Saya sertakan juga Dulu sebelum Sebelum ini ya Saya juga membuat Keripiknya itu Bagus hasilnya seperti ini Ini tidak gosong ya Yang terakhir saya sertakan perawatan dari air fryer ini Nah kalau saya setelah selesai digunakan Ini saya cuci alatnya Jadi alatnya ini bisa dibuka seperti ini ya Kemudian Kita cuci Tapi karena ini kan anti lengket gitu ya Jadi di cucinya itu pakai Spon yang lembut Jangan yang kasar ya Dan ini saya cuci biasa Pakai Pakai sabun cuci piring Bagian dalamnya Kemudian Bagian Wadahnya yang besar itu Dan sampai ke bagian luarnya Setelah dicuci bersih Kemudian kita Keringkan Bagian permukaannya Menggunakan tisu ya Kita jaga supaya Jangan sampai ada goresan-goresan Nah ini sampai semua kering ya Karena Saya takut nanti kalau masih basah Itu bisa Setrum gitu ya Jadi ini Dibersihkan sampai Benar-benar kering Sampai tidak ada airnya ya Karena Nanti dia kerjanya kan akan berhubungan dengan Aliran listrik ya Oke Kemudian kita pasang lagi Bagian bawahnya Jadi Seperti ini Sudah bersih Seperti semula Baik teman-teman Demikian pengalaman saya Menggunakan air fryer Dan ini tidak ada endorse ya Murni hanya ingin membagikan Pengalaman saya Menggunakan air fryer Untuk hidup yang lebih sehat Mengurangi minyak Kemudian Saya yakin Masih banyak sekali resep-resep Yang bisa dibuat Menggunakan alat ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di resep-resep saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton